Saya ingin mengucapkan selamat malam kepada yang baru bergabung, selamat bergabung. Malam hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran daripada kitab Ephesus yang akan disampaikan oleh Pastor Gunawan. Sebelum kita memulakan, mari kita semua satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak disyukur, mencap syukur sekali lagi berkesempatan yang telah kau berikan kepada kami ya Bapak, di mana juga hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke syurga ya Bapak. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan kesempatan yang ada pada malam hari ini kami ingin belajar akan kebenaran tentang Engkau, di mana Tuhan kami percaya ya Bapak, firman-Mu, ya dan amin. Saat kami belajar ya Bapak kami semakin mengenal Engkau. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak, dan setiap kami yang mendengarkan ya Bapak, Engkau berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu ini ya Bapak. Kami serahkan waktu ini Engkau pakai, roh kudus-Mu pimpin kami untuk mengerti setiap isi hatimu ya Bapak. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Bapak, anak dan roh kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa, haleluya. Amin. Amin. Tanpa membuah waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pastor Gunawan. Yang lain saya akan mute-kan ya. Oke silahkan enggak. Ya, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ephesus. Tapi sebelumnya saya akan memberikan review seperti biasa. Saya kalau mengajar suka memberikan review, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak mengikuti ya sesi-sesi kita sebelumnya. Dan biasanya juga kalau sudah satu minggu, itu biasanya agak lupa. Jadi saya akan memberikan review apa yang sudah kita pelajari berapa? Dua Kamis ini ya. Jadi yang pertama kita sudah belajar tentang surat Ephesus, di mana surat Ephesus secara garis besar kita bisa bagi menjadi tiga bagian besar, atau tiga kerangka yang merupakan pola pikir daripada kitab Ephesus. Yaitu bisa dibagi menjadi duduk bersama dengan Kristus, sit with Christ, kemudian walk with Christ, atau berjalan bersama Kristus, yang terakhir adalah stand with Christ, atau berdiri bersama dengan Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar bagian yang pertama yaitu sit with Christ, atau duduk bersama dengan Kristus. Dan itu berbicara tentang identitas kita. Dan kemarin kita sudah juga belajar bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, bagi Tuhan dan bagi sesama itu semua mengalir keluar dari identitas kita. Jadi kenapa saya sudah berulang kali saya menegaskan bahwa kita tidak akan bisa berjalan bersama dengan Kristus kalau kita tidak duduk dahulu bersama dengan Kristus. Dengan kata lain, kita tidak bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama dengan benar sebelum kita mengetahui identitas kita. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa sit with Christ, duduk bersama dengan Kristus, atau identitas kita itu kita peroleh dari karya daripada Allah tritunggal dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar bagaimana identitas kita, pertama kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Bapak, dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, yang kedua adalah kita ditebus oleh darah Yesus, itu adalah Allah putra dan kemudian dimetraikan oleh roh hudus. Nah, malam hari ini sebenarnya kalau kita belajar kitab Ephesus ada pasal-pasal yang mungkin kita skip agak loncat agak besar karena untuk mempersingkat waktu. Tapi nanti kalau ada kesempatan terakhir kita akan kembali lagi. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagian walk with Christ, atau berjalan bersama dengan Kristus. Saya mengajak kita semua boleh membuka kitab kita di dalam Ephesus, pasalnya yang keempat, dan kita akan membaca malam hari ini di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16, lebih dulu. Ephesus 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan dari versi Indonesia terjemahan baru. Ephesus 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Andaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasu-rasu maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ingin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kearah dia Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi kita lihat dulu di dalam ayatnya, kita mulai dari ayat yang pertama dulu, kita lihat di situ dengan jelas sekali dalam Efesus 4 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Nah jelas sekali di ayat yang pertama, ketika Paulus mengatakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, karena surat Efesus ini memang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara Roma. Dan dia mengatakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, supaya kamu berjalan sesuai dengan panggilan itu. Panggilan apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan yang kita bahas kemis kemarin, yaitu dalam Efesus 1. Yaitu panggilan menjadi anak-anak bapak, panggilan menjadi orang-orang tebusan, dan panggilan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh roh. Dengan kata lain, Efesus 4, ayat yang pertama, membuka sebuah prinsip yang seperti saya sudah katakan tadi, bahwa kehidupan seorang Kristen itu mengalir keluar dari identitasnya. Kehidupan orang Kristen mengalir dari pengenalannya tentang karya Allah di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita membaca, sebenarnya Efesus 4 ini kan sangat panjang. Kalau kita baca tadi, hanya separuh saja, karena sebenarnya itu terus sampai ayatnya yang ke-32. Nah, kalau kita membaca, kenapa saya hanya berhenti sampai ayat 16? Karena Efesus 4 sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Jadi yang pertama, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat ke-16, itu kehidupan orang Kristen itu secara korporat atau secara bersama-sama. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Sementara ayat 17 sampai dengan ayat 32, itu kehidupan orang Kristen secara personal atau secara pribadi. Nah, kita mendapatkan di sini, mungkin banyak orang-orang Kristen atau murid Kristus hari-hari ini tidak menyadari, karena mungkin kita hidup dalam sebuah zaman yang sifatnya pribadi, privasi, kemudian suasana di sekitar kita, budaya sekitar kita juga cenderungnya privasi. Sehingga seringkali ketika kita membaca di dalam ayat-ayat Alkitab, misalnya ketika ayat Alkitab berbicara tentang kamu, misalnya you dalam bahasa Inggris, kita baca kamu itu dalam pengertian personal atau pribadi. Kamu dalam bentuk tunggal. You dalam bentuk tunggal. Tapi kalau kita membaca bersama-sama dalam Alkitab, di dalam bahasa Gerika, di dalam bahasa asli perjalanan baru, maka kita akan mendapatkan bahwa kata kamu di situ tidak tunggal. Kata kamu di situ bentuknya jama' atau dengan kata lain itu yang saya sebut sebagai kehidupan korporat atau kehidupan bersama-sama, together life. Saya katakan saya perlu teguskan ini. Kenapa? Sebab nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa kita tidak akan bisa menghidupi kehidupan Kristus, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus kalau kita tidak belajar untuk berkoneksi satu sama lain, berfellowship satu sama lain. Kita tidak bisa menghidupi kehidupan Kristen atau kehidupan Kristus itu hanya sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, menurut saya ini sebabnya, di dalam Efesus 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16 itu, Paulus membicarakan tentang dimensi korporat daripada kehidupan orang Kristen. Kalau kita membaca dengan teliti tadi, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16, saya menemukan di dalam dimensi korporat ini, untuk berjalan bersama dengan Kristus itu, saya bisa simpulkan lagi menjadi 3K. 3K. Tiga kalimat yang dimulai dengan kata K. Dalam kehidupan korporat ini penting, kita hanya akan bisa berjalan bersama-sama, bersekutu bersama-sama, menjalani kehidupan Kristus bersama-sama, kalau kita memiliki 3K ini. K apa itu saja? Apa itu? Mari kita melihat yang pertama, Paulus menyinggung di dalam ayatnya yang ke-2, sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi setelah Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu, kata menasihatkan kurang pas, karena sebenarnya kata ini harusnya diterjemahkan itu, memohon dengan sangat, meminta dengan sangat, mendorong sedemikian, sehingga menurut saya bahwa kehidupan seorang Kristen itu bukan begini. Dilakukan ya oke, enggak dilakukan ya oke, enggak. Tapi Paulus mengatakan, aku kalau dalam bahasa Indonesia menasihatkan, kata nasihat itu, memiliki implikasi begini, ya diterima, puji Tuhan, enggak diterima, ya enggak apa-apa. Tapi dalam bahasa Yunaninya, tidak memakai kata menasihatkan, tetapi mendorong, memohon dengan sangat, meminta dengan sangat. Jadi dengan katalan ini ada sesuatu yang sangat urgency, ini ada sesuatu yang mendesak, ini ada sesuatu yang merupakan sebuah keharusan. Paulus mengatakan demikian, supaya hidupmu itu berpadanan dengan panggilan itu. Kamu sebagai anak-anak Bapak, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dimenterai oleh Roh Kudus, kamu yang sudah mengetahui itu semua, kamu sudah mengalami itu semua, biarkan hidupmu memancarkan panggilan itu. Nah, ayat yang kedua, Paulus langsung mengatakan begini, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapak dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi yang pertama kita temukan begini, kita ini akan bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita ini akan bisa menghidupi panggilan sebagai seorang Kristen secara bersama-sama. Kalau kita memiliki K yang pertama, K yang pertama saya sebutkan sebagai kesatuan. Unity. Kenapa saya katakan unity? Karena Paulus tadi mengatakan dalam ayat ketiga, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kekristenan sendirian, tapi sekaligus juga kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kekristenan itu bersama-sama dengan orang lain, kalau kita tidak memiliki unsur yang pertama, yaitu unity atau kesatuan. Nah, unity ini unity yang bagaimana? Kemarin di dalam kamis yang pertama, saya sudah singgung, saya mengambil contoh ini, ada tiga hal juga. Yang pertama, unity ini adalah, kesatuan ini adalah kesatuan yang sudah ada. Jadi perhatikan, saya mengulang lagi penjelasan saya dalam ayat ketiga, karena dalam ayat ketiga, Paulus mengatakan begini, dan berusaha memelihara. Kata memelihara itu berarti kesatuan itu sudah ada. Kesatuan itu bukan sesuatu yang kita upayakan dari diri kita sendiri. Dikatakan peliharalah kesatuan. Peliharalah kesatuan. Jadi kalau dikatakan peliharalah kesatuan, berarti kesatuan itu sudah ada. Hanya tinggal kita pelihara. Nah, makanya itu saya katakan bahwa kesatuan yang ada di luar, itu muncul juga dari pemahaman bahwa kita ini sudah satu. Kalau kita ini sudah ngerti bahwa kita ini sudah satu, maka otomatis kita akan langsung bersatu dengan saudara-saudara yang lain. Tanpa memandang gereja, tanpa memandang organisasi, tanpa memandang aliran-aliran. Kita akan bersatu. Jadi tentang kesatuan ini, yang pertama, kesatuan itu sudah ada. Yang kedua, kesatuan yang dimaksud di sini adalah spiritual unity. Spiritual unity itu maksudnya adalah kesatuan rohani. Kesatuan di sini bukan kesatuan organisasi, bukan kesatuan seragam begitu maksudnya, tapi kesatuan rohani, yang sifatnya spiritual. Kenapa? Karena Paulus mengatakan begini, ada tujuh unsur kesatuan rohani, yaitu di dalam ayat ketiga tadi, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dikatakan satu tubuh. Itu yang pertama. Satu tubuh. Apa yang maksud satu tubuh di sini? Yang dimaksud adalah tubuh di sini adalah tubuh Kristus. The body of Christ. Kemudian satu roh. Yang dimaksud di sini adalah roh kudus. Sebagaimana telah dipanggil kepada satu pengharapan. One hope. Satu pengharapan kita. Pengharapan kita adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu iman. Iman di dalam nama Yesus. Satu baptisan. Yang dimaksud di sini bukan masalah metode baptisan. Tapi baptisan di dalam nama Yesus. Itu yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah satu Allah dan Bapak dari semua. Jadi tanpa memandang aliran-aliran yang ada, perbedaan teologi, perbedaan pola pikir. Kalau kita beranjak dari Ephesus 4, sederhana saja. Saya selalu katakan, Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Tuhan saya juga Tuhan Yesus. Roh apa yang kamu terima? Roh kudus. Roh Yesus Kristus. Saya juga punya roh Yesus. Kamu dibaptis dalam namanya siapa? Saya dibaptis dalam nama Yesus. Saya juga dibaptis dalam nama Yesus. Satu Allah. Allahmu siapa? Allah saya, misalnya dia yang menjawab adalah Allah Bapak yang saya kenal dalam nama Yesus. Saya juga menyembah Allah Bapak yang saya kenal dalam nama Yesus. Berarti apa? Bahwa kita ini adalah satu. Nggak usah harus disatukan pemikiran. Nggak mungkin itu. Nanti kita akan belajar yang kedua. Justru itu ada sesuatu yang memperkaya. Jadi tentang kesatuan ini adalah spiritual unity. Ini adalah kesatuan yang sifatnya kesatuan rohani. Bukan kesatuan organisasi, bukan kesatuan teologi, kesatuan dogma, kesatuan doktrin, tapi spiritual unity. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pelajari dari Efesus 4, bahwa kesatuan ini harus dipelihara. Artinya bahwa kesatuan ini bisa rusak. Saya tidak katakan hilang, tapi kesatuan ini bisa rusak. Jadi sebenarnya kita ini tetap satu, cuma kesatuan itu bisa tidak terekspresi keluar. Kesatuan ini bisa rusak. Karena apa? Karena sikap-sikap yang kita miliki. Nah, Paulus katakan pelihara lah kesatuan itu. Pelihara lah unity di antara kalian. Dengan cara apa? Dia mengatakan setidaknya ada empat sifat, atau empat karakter yang harus kita punyai, supaya kita ini bisa memelihara spiritual unity itu. Itu apa? Tadi di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan yang pertama adalah rendah hati. Kemudian yang kedua adalah lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Dan yang keempat, yang nanti kita belajar di Efesus 5, yaitu kasih di dalam bentuk yang praktis. Jadi ada empat sifat, atau empat hal yang kita perlukan supaya bisa maintenance spiritual unity itu. Yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih di dalam bentuknya yang praktis. Kerendahan hati itu maksudnya apa? Kerendahan hati banyak dibahas oleh Paulus di dalam surat Filipi. Kerendahan hati itu maksudnya bukan rendah diri, rendah hati itu bukan berarti memandang diri kita rendah, bukan seperti itu. Tapi kerendahan hati itu, buat saya artinya adalah memandang orang lain, dan memandang diri kita, seperti Tuhan memandang orang lain, dan seperti Tuhan memandang kita. Kalau dalam Filipi pasan yang kedua, kita dapatkan definisi kerendahan hati adalah mengutamakan orang lain daripada diri kita. Itu rendah hati. Kerendahan hati, dalam bahasa latinnya itu humus, humus itu artinya tanah. Artinya adalah, kerendahan hati berarti mengutamakan orang lain. Kenapa sih kesatuan di antara kita seringkali rusak? Kesatuan rohan ini seringkali rusak, yaitu karena kita tidak belajar mengutamakan orang lain dibanding diri kita. Siwat manusia yang sudah jatuh itu biasanya selalu mengutamakan ego kita. Kita yang pertama, orang lain itu yang kedua. Apalagi kalau misalnya itu satu, barangnya cuma ada satu, orangnya sepuluh begitu, ya kita rebutan. Kita mengutamakan, seringkali kita mengutamakan diri kita. Diri kita, gereja kita, pelayanan kita, pokoknya semuanya kita. Beri jantang saya, 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 saya. Nah, kalau masing-masing itu mengutamakan egonya sendiri-sendiri, ya spiritual unity ini rusak. Nah, tapi kalau kita belajar mengutamakan orang lain, memandang orang lain itu lebih dahulu, itu kesatuan ini akan bisa terpihara. Yang kedua adalah lemah lembut, miknes. Lemah lembut. Dalam bahasa Yunani adalah prautes. Prautes itu apa? Lemah lembut itu, kalau dalam bahasa Indonesia, seringkali kita ada joke, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan satu kondisi yang enggak ada power. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani artinya digunakan, ini orang Yunani kalau menggambarkan lemah lembut itu seperti ini. Kalau misalnya ada seseorang yang mau melatih kuda liar. Jadi kalau kuda itu liar, sebelum bisa dipergunakan, kan harus dijinakkan lebih dulu. Nah, kuda liar itu kalau ditunggangi oleh orang, dia itu akan melompat-lompat. Dia akan melompat-lompat. Dia enggak mau punggungnya itu ada-ada orang diatasnya. Nah, tugas penjinak kuda adalah bagaimana dia harus tetap ada di punggung kuda itu sampai kuda itu dalam tanda kutip dia menyerah. Nah, ketika kuda itu menyerah dan kuda itu dalam kondisi yang tenang, kondisi itu yang disebut sebagai prautes dalam bahasa Yunani, yaitu lemah lembut. Lemah lembut artinya adalah ini, kekuatan yang terkendali. Jadi, orang yang lemah lembut itu sebenarnya adalah orang yang paling kuat sedunia. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan Alkitab mengatakan tenaga yang paling sulit dikendalikan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang itu bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, maka orang itu adalah paling kuat. Dan itu ada definisi lemah lembut. Seringkali spiritual unity ini rusak, spiritual unity ini hancur, karena kita nggak bisa menguasai kekuatan kita. Kita menggunakan kekuatan kita untuk nyerang orang lain. Terutama kalau kita belajar Jakobus, lidah tang. Lidah kita ini seringkali kita gunakan untuk nyerang orang lain. Jakobus mengatakan orang yang bisa menguasai lidahnya itu adalah orang yang paling hebat sedunia. Jadi itu praotes, itu lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Sabar itu dalam bahasa Inggrisnya adalah long suffering. Dalam bahasa Yunanenya adalah makrotumia, artinya sama. Long itu panjang, suffering itu menderita. Jadi kesabaran adalah sebuah kualitas yang dimiliki seseorang, sehingga orang itu bisa menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu kemampuan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan. Itu namanya kesabaran. Nah, sabar yang dimaksud di sini bukan sabar terhadap apa ya, bukan masalah. Tapi khususnya ini sabar satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini masing-masing punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Kita ini punya kecocokan dan ketiga kecocokan, karena kita masing-masing punya pengalaman hidup sendiri-sendiri. Nah, seringkali kita ini tidak sabar dengan kelemahan orang lain. Mungkin kita ini orang yang tungginya cepat. Speed, cepat, fast, fast. Tapi orang lain mungkin kerjanya nggak bisa cepat. Lambat. Seperti siput, lambat. Wah, kalau kita dipasangkan dengan orang seperti ini, kita orang yang sukanya cepat, terus kita dipasangkan dengan orang yang lambat, apa yang terjadi? Nggak cocok kan? Kita bisa angry, kita bisa marah. Nah, seringkali ini menimbulkan apa? Merusak apa? Spiritual unity. Jadi kesabaran itu diperlukan, yaitu apa? Bersabar terhadap kelemahan orang lain. Bersabar terhadap proses Tuhan dalam hidup orang lain. Bersabar terhadap karakter orang lain. Jika kita bisa bersabar satu sama dengan yang lain, maka spiritual unity itu juga bisa terjaga dengan baik. Yang keempat adalah kasih dalam bentuk yang praktis. Nanti mungkin kemis depannya kita akan belajar bahwa kalau kita mempraktekan kasih dalam bentuk yang praktis, maka kasih yang dilakukan dalam bentuk praktis itu yang akan menjaga unity di antara kita. Itu yang kita harus belajari. Jadi yang pertama, untuk bisa hidup secara korporat bersama-sama, kita perlu yang namanya unity. Kesatuan. Nah, kesatuan ini ada tiga. Sudah ada. Yang kedua, kesatuan itu kesatuan rohani. Yang ketiga, kesatuan itu harus dijaga dengan empat sikap tadi, empat sifat tadi. Yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Nah, yang kedua yang menarik, setelah Paulus berbicara dengan kesatuan, selanjutnya dia berbicara seperti ini. Perhatikan alkitab kita, ayat yang ketujuh. Efesos 4, ayat ketujuh, dikatakan begini, tetapi kepada kita masing-masing, telah dianugerahkan, kasih karunia, menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nasdaq, kalau ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasu-rasu, maupun nabi-nabi, baik pemberitaan injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus, bagi pekerjaan peranan, bagi pembangunan tubuh Kristus. K yang kedua, atau K yang kedua, adalah yang saya sebut sebagai keanekaragaman. Diversity. Jadi kalau yang pertama itu unity, yang kedua itu adalah diversity. Diversity, keanekaragaman yang dimaksud, adalah keanekaragaman karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saya percaya itu bicara spiritual gift, keanekarunia-karunia yang kudus, tapi juga berbicara tentang karunia-karunia yang lain, secara alami. Mungkin bicara tentang sifat, temperamen, kekuatan, macam-macam. Tapi di sini dalam Efes 4, Paulus hanya menyebutkan tentang spiritual gift, karunia-karunia rohani. Kalau kita perhatikan ini, yang pertama, Paulus bicara kesatuan, yang kedua, dia bicara keanekaragaman, maka kita dapatkan satu prinsip kebenaran ini. bahwa kesatuan dalam pandangan Alkitab, itu bukan keseragaman. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu bukan berarti semuanya harus sama semua. Satu merah-merah semua. Satu putih-putih semua. Satu biru-biru semua. Tidak seperti itu. Tapi kesatuan, unity, itu ada diversity, keanekaragaman, in harmony. Jadi unity is diversity in harmony. Jadi ada banyak, ada banyak warna, ada banyak spiritual gift, tapi semuanya berjalan dengan dengan harmoni, dengan selaras, seimbang, bersama-sama, harmoni. Yang menarik, kita membaca dalam Matthew 18, Yesus pernah mengatakan, di mana dua, tiga orang berkumpul di dalam namaku, berkumpul di dalam namaku, dan bersatu di dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Ingat bahwa di situ Yesus menggunakan satu kata, bersatu di situ ada menggunakan, symfonio. Symfonio itu, dari kata symfonio itu, keluarnya kata symphony. Symphony, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau kita melihat symphony, symphony itu musik. Musik itu, kalau kita lihat symphony musik, symphony itu bukan cuma satu alat yang digunakan. Bukan hanya gitar, bukan hanya keyboard, bukan hanya drum, bukan hanya apalagi trompet. Tapi, symphony itu banyak alat musik. Ada yang main keyboard, ada yang gitar, ada yang drum, ada yang trompet. Dan suaranya, yang dihasilkan macam-macam kan. Suara gitar, tidak sama dengan suara keyboard, suara drum, tidak sama dengan suara trompet. Tetapi ketika semuanya dibunyikan di dalam nada yang sama, dengan irama yang sama, maka kita sebut itu sebagai harmony. Jadi harmony artinya, keberbedaan yang berjalan bersama-sama. That's unity. Itu namanya kesatuan. Jadi justru menurut saya, kesatuan ini bisa terbentuk, kalau kita bisa melihat keberbedaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin buat beberapa orang mikirnya aneh ya, berbeda kok justru bisa membuat bersatu itu gimana? Tapi justru itu. Jadi kalau saya menyadari begini, kalau saya sadar, bahwa saya ini berbeda dengan saudara, saya ini justru akan bisa bersatu dengan saudara. Kenapa? Karena dengan keberbedaan ini, maka saya akan memahami, saya enggak akan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Saya membutuhkan Anda. Masing-masing kita ini kan enggak sama, Bapak-Ibu. Betul ya? Ada yang bisa musik, ada yang bisa mungkin pintar dalam art, dalam seni, mungkin pintar masak, mungkin pintar melukis, mungkin pintar mengajar, mungkin pintar manajemen, organisasi. Enggak semua orang bisa ekspert di semuanya. Nah, justru kalau kita bisa melihat keberbedaan ini, oh, saya enggak bisa, misalnya, oh, saya enggak bisa main musik. Tapi Pastor Perry misalnya bisa. Oh, justru ketika saya bisa melihat dan menghargai keberbedaan ini, maka saya bisa bersatu dengan Pastor Perry. Karena saya ada sebuah kesadaran, saya butuh dia. Dan dia juga butuh saya. Saya enggak bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan, dia enggak bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, karena Tuhan memberi karunia itu berbeda-beda. Justru dengan keberbedaan ini, kalau kita bisa memahami, kita bisa merayakan perbedaan ini, maka unity itu justru akan bisa terjadi. Jadi kesatuan bukan keseragaman, tapi kesatuan adalah keanekaragaman di dalam harmoni. Dengan mengenali karunia-karunia yang ada, dengan mengenali keunikan karunia-karunia Allah di dalam setiap diri kita, maka kita akan semakin menyadari bahwa kita membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain. Dan disinilah spiritual unity itu akan bisa terjadi. Itu yang kedua. K yang kedua atau K yang kedua. Jadi ada kesatuan, ada keanekaragaman. Yang ketiga yang penting, itu apa? Tadi di dalam ayatnya yang ke-12, saya akan baca ayat ke-12, dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelejikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena dia Kristus yang adalah kepala. Yang ketiga saya sebut sebagai kedewasaan. Jadi ada kesatuan, ada keanekaragaman, ada kedewasaan. Dalam bahasa Inggris, unity, diversity, and maturity. Major, menjadi dewasa. Kita ini akan bisa makin bersatu. Kalau kita ini dewasa rohani. Kalau kita tidak dewasa, kita kekanaan-kanaan, maka kita ini akan mudah bertengkar satu sama lain. Jangan bingung, don't confuse, karena Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kamu harus jadi seperti anak-anak. Tapi di sini Paulus mengatakan, jangan seperti anak-anak. Loh, ini gimana? Kayaknya kok Alkitab bertentangan yang satu, Tuhan mengajarkan jadi harus seperti anak-anak, seperti children. Di sini Paulus katakan, jangan seperti anak-anak, jangan seperti children. Yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman Tuhan Yesus tentang anak-anak, dan Paulus tentang anak-anak itu berbeda. Yang Yesus maksudkan dengan sifat anak-anak itu ada sifat-sifat, misalnya dependence, bergantung kepada Allah, kebergantungannya terutama kepada Bapak. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah dalam bahasa Inggris mungkin yang saya sebut seperti childish, sifat kekanak-kanaan. Jadi saudara itu harus seperti anak-anak, tapi tidak boleh kekanak-kanaan. Kita harus growing, kita harus bertumbuh, menjadi dewasa. Makin kita dewasa, makin mudah kita bersatu dengan orang lain. Makin kita tidak dewasa, makin suka kita bersatu dengan orang lain. Nah, kedewasan ini apa? Yang pertama saya akan bicara standarnya. Majority itu ada standard. Standardnya apa? Standardnya sederhana sekali. Karena di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi definisi dewasa, seruah ini di dalam Alkitab itu adalah apa? Serupa seperti Yesus. Serupa seperti Kristus. Di dalam sifat, di dalam perbuatan, di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Christ-likeness, serupa dengan Kristus. Nah, saya harus menandaskan ini, karena banyak juga saya mendapati, ada banyak jemaat yang bilangnya begini, oh, itu enggak mungkin bisa seperti Kristus Pastor. Kristus Yesus itu kan anak Allah. Ya, betul. Secara dia sebagai son of God itu memang unik, tapi di dalam sifat, dalam kemanusiaannya dia, dia sama dengan kita. Oleh karena itu, kenapa ada banyak ayat yang mengatakan bahwa kita ini harus serupa dengan Kristus. Jadi harus serupa dengan Yesus. Nah, kalau Alkitab katakan, kita harus serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus, ya berarti kita bisa. Jadi standarnya, kedewasan itu apa? Kedewasan itu ya, serupa dengan Kristus. Sehingga, buat saya cek-recek secara spiritualnya, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, kita harus check up secara spiritual. Sudahkah hidup saya semakin serupa dengan dia, serupa dengan Kristus, pemikiran, perasaan, keputusan, tindakan, apakah saya semakin serupa dengan Kristus? Itu definisi daripada kedewasaan. Jadi bukan, kedewasaan itu bukan hanya diukur misalnya, wah dia makin bertambah pengetahuan Alkitabnya. Ya, belum tentu. Orang yang pengetahuan Alkitabnya banyak, itu belum tentu dewasa. Karena ada banyak orang yang pengetahuan Alkitabnya mahadasyat, tapi begitu berbicara hubungan satu sama lain, wah kelabakan. Berarti ini bukan dewasa. Atau, wah hebat dia bisa bernubuat sekarang. Dia bisa apalagi, bisa menyembuhkan orang misalnya. Makin sakti dia. Saya katakan juga punya karunia-karunia rohani yang banyak, itu juga enggak bicara dewasa. Korintus itu kalau kita belajar nanti dengan Korintus, Korintus itu enggak kekurangan karunia rohani satu pun, luar biasa dasyat. Tapi apa? Dikatakan, Paulus menyebut mereka sebagai apa? Bayi-bayi rohani. Dalam satu Korintus pasalnya yang kedua. The carnal Christian. Kristen daging. Baby in Christ. Bayi-bayi dalam Kristus. Jadi kedewasan enggak diukur dari itu. Kedewasan itu adalah serupa dengan Kristus. Praktisnya gimana, Pastor? Ingat, 1 Korintus 13, Paulus kemudian menyebutkan satu palsa yang terkenal, yaitu palsa tentang kasih. Tentang agape. Jadi buat saya standar kedewasan itu adalah kasih. Apakah kita bisa mengasihi seseorang? Itu seperti diri kita. Apakah kita bisa mengasihi seseorang? Itu seperti Kristus mengasihi orang tersebut. Nah ini yang harus kita kejar. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar karunia karunia rohani. Itu juga perlu. Kita juga butuh malam hari ini. Misalnya kenapa ada kelas seperti ini. Karena kita butuh pengetahuan. Tapi pengetahuan rohani, karunia rohani, semuanya itu harus membuat kita bertumbuh dewasa. Bertumbuh seperti Kristus. Kalau pembelajaran kita karena karunia rohani kita itu tidak membuat kita makin serupa dengan Kristus, Biasa yang katakan tidak ada guna. Karena yang kita kejar adalah apa? Adalah kesatuan dengan Kristus itu sendiri. Nah, sekarang caranya dewasa bagaimana? Kita katakan caranya dewasa bagaimana? Dikatakan tadi standarnya Kristus, sarananya bagaimana? Tadi dalam ayatnya yang ke-14, ke-15, terutama dengan ayatnya ke-15, dikatakan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, perhatikan. Saya sebutkan di situ ada dua yang Paulus sebut. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, yang ketiga tadi tentang kedewasaan. Tentang bicara tentang kedewasaan rohani. Standarnya adalah Kristus dan bagaimana cara kita bisa bertumbuh secara rohani. Saya sebutkan ada dua, yaitu lewat relasi. Relasi itu kenapa penting? Karena yang pertama, Tuhan itu memberikan wisdom, memberikan pewahyuan kebenaran, pembukaan kebenaran itu enggak hanya pada satu orang, tapi kepada banyak orang. Nah, kalau banyak orang, kalau saya tidak terkoneksi, saya tidak memiliki relasi dengan orang lain, maka saya tidak akan memiliki pewahyuan atau kebenaran yang Tuhan berikan kepada orang lain. Sehingga saya tidak akan bisa bertumbuh secara maksimal. Tapi kalau saya punya satu penyingkapan, orang lain punya satu penyingkapan, kemudian kita memiliki hubungan satu sama lain, maka kita bisa diperlengkapi satu sama lain. Nah, ini kenapa kita perlu membangun relasi dengan semua orang. Nah, bukan hanya itu saja, tapi yang kedua, kita ini bisa bertumbuh kalau kita ini juga memiliki relasi dengan orang lain. Tadi saya sebutkan dalam 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 tadi, bicara standar kedewasan itu adalah kasih. Nah, kalau surat Galatia itu agak beda. Dia memiliki, Paulus mengungkapkannya dengan agak beda. Dia menyebutkannya sebagai buah roh, sembilan buah roh. Sembilan buah roh itu apa kalau kita teliti bersama-sama? Sembilan buah roh itu tidak lain dan tidak bukan adalah karakter Kristus. Yang saya katakan tadi, kalau kita ini serupa dengan Kristus, berarti kita harus menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Betul kan? Nah, sekarang mari kita amati lebih dekat lagi tentang buah roh. Bagaimana buah roh ini bisa ada dalam kehidupan kita? Kasih, kesabaran, kemuran hati, kemudian suka cita, damai sejahtera. Kalau kita pelajari sembilannya itu, saya katakan apa? Bahwa buah-buah roh itu tidak mungkin bisa kita miliki itu sendiri. Dan justru yang kedua, buah-buah roh ini akan muncul kalau kita ini ditempatkan Tuhan ada di dalam situasi yang bertentangan dengan, atau berkebalikan, atau opposite dengan buah roh itu sendiri. Misal, saya ambil yang pertama, dikatakan, sama kan? Satu kurus 13, dia bicara kasih. Buah roh yang pertama yang disebutkan oleh Paulus itu juga kasih. Saya perlu tambahkan sedikit di sini. Yang dimaksudkan sebagai buah roh itu tunggal. Seringkali kita salah menyebutkannya. Kita menyebutnya sebagai buah-buah roh. Kenapa kita sebut buah-buah roh? Karena ada sembilan pester. Sembilan kan banyak. Jama, plural. Sehingga kemudian kita terjebak menggunakan kata apa? Fruits. Buah-buah roh. Nah, silakan diteliti sendiri, yang bisa bahasa Yunani, silakan periksa bahasa Yunani, yang bisa bahasa Inggris, silakan periksa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Indonesia, silakan periksa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Saya percaya mau itu Indonesia, mau itu Melayu, mau itu Inggris, mau itu Yunani. Maka kata buah di situ bukan jama, tapi tunggal. Singular, yang artinya buah roh. Kenapa bisa begitu? Karena sembilan itu sebenarnya adalah satu. Nah, kalau kita bandingkan Galatia itu buah roh dengan satu koordinus tiga belas, maka kita akan mendapatkan ada kesamaan-kesamaan di situ. Nah, sehingga apa yang bisa kita ambil? Yang kita ambil adalah berarti sembilan itu bisa disimpulkan ke dalam buah roh, ekspresi buah roh yang pertama, yaitu kasih. Nah, kasih itu apa? Kasih itu relasi. Kasih itu hubungan. Saya yang tidak bisa mengasihi, kok tidak berhubungan. Bagaimana saya bisa mengasihi kalau saya tidak berhubungan dengan orang lain? Masa saya mengasihi diri saya sendiri? Itu mengasihi juga. Tapi disebut sebagai agape, itu selalu orientasinya kepada orang lain. Jadi, saya tidak akan bisa mengasihi tanpa saya memiliki relasi. Nah, kalau saya tidak memiliki relasi, berarti kasih itu tidak akan muncul. Kalau kasih itu tidak muncul, buah roh tidak muncul. Kalau buah roh tidak muncul, berarti apa? Kedewasan dan pertumbuhan itu tidak akan terjadi. Nah, yang kedua justru lewat, apa biasanya? Lewat gesekan-gesekan relasi. Banyak orang hari ini tidak suka berrelasi, tidak suka berkomunikasi, tidak suka berhubungan. Kenapa? Karena setiap relasi itu punya potensi apa? Menyakiti hati kita. Setiap relasi itu punya potensi resiko di dalamnya. Kita tidak suka satu sama lain, tidak cocok satu sama lain. Tapi justru, kedewasan itu dibentuk lewat hal-hal semacam itu. Benar tidak? Kedewasan itu adalah apa? Kemampuan untuk menerima perbedaan-perbedaan itu yang diversity tadi. Dengan kata lain, kalau kita ini mau bertumbuh menjadi makin dewasa, berarti kita harus makin menjadi orang yang mengasihi. Nah, kita ini akan mampu menjadi orang yang mengasihi kalau kita itu berrelasi. Nah, kita ini semakin berrelasi, kita harus belajar untuk menerima apa? Kelemahan-kelemahan orang lain, atau perbedaan-perbedaan orang lain dengan diri kita. Itulah majority. Sehingga kalau kita simpulkan bersama-sama pada malam hari ini, berarti Ephesus 4, walk with Christ, berjalan bersama-sama dengan Kristus itu, enggak bisa kita jalani sendirian, harus korporat. Nah, supaya kita bisa korporat, apa yang kita perlukan? Satu, itu unity. Yang kedua, diversity. Memahami keberbedaan kita. Memahami tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara-saudara seiman yang lain. Dan yang ketiga, itu adalah majority, kedewasaan. Kemampuan untuk, kasih itu adalah kemampuan untuk bisa melewati perbedaan-perbedaan yang ada. Kemampuan untuk bisa menerima orang lain. Kemampuan untuk bisa celebrate, merayakan perbedaan-perbedaan di tengah kita. Itu namanya majority. Jadi kalau tiga ini ada, unity, diversity, dan majority ini ada, maka kita bisa work with Christ, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus. Itu bagian yang pertama. Saya akan lanjutkan sedikit. Kita masuk sekarang bagian yang kedua, tapi bukan hanya korporat, tapi juga ada dimensi personal di dalam work with Christ itu. Nah, itu yang Paulus bahas di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya akan coba bahas dengan agak ringkas saja malam hari ini, mungkin next Kamis mendatang, mungkin kita akan lebih berdalam di situ. Nah, bicara tentang berjalan bersama-sama Kristus, work with Christ, bagian personal ini, kita ayat 17 sampai dengan ayat ke-32 juga bisa dibagi menjadi dua. Menjadi dua itu apa? Yang pertama adalah kehidupan, Paulus menunjukkan kehidupan non-believers, kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Dan yang kedua adalah kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi, apa? Ayat 17 saya akan baca lebih dulu. Sebab itu kukatakan, dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi, jangan walk, jangan berjalan lagi. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan, sekali lagi Paulus mengatakan, kukatakan dan kutegaskan ini. Ini sama dengan kata tadi, Efes 4, S1, besits, dalam bahasa Inggrisnya. Aku menasihatkan, tapi dimaksud bukan menasihatkan, tapi apa? Memohon dengan sangat, mendorong. Aku, ini ayatnya yang ke-17, bagus banget dalam bahasa Inggrisnya. Kutegaskan, kukatakan dan kutegaskan. Artinya apa? Berarti di sini. Berarti ini kan bicara perubahan. Walk with Christ. Jadi, berjalan bersama Kristus, menjadi seorang Kristen, itu bicara perubahan. Saya seringkali mengatakan gini, kalau enggak mau berubah, jangan jadi orang Kristen. sebab kalau kita jadi orang Kristen, kita harus berubah. Jadi orang Kristen enggak mau berubah, itu sesuatu yang oksimoron. Oksimoron itu dua hal, dua kata yang bertentangan. Enggak mungkin. Kalau kita ini, jadi orang Kristen, kalau kita ini, mengetahui identitas kita, kemudian berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti harus berubah. Makanya Paus katakan, dikatakan begini, kukatakan dan kutegaskan, jangan hidup lagi sama, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, yang pertama kita pelajari dengan kata, jangan hidup lagi. Yang pertama, perbedaan itu harus. Perbedaan itu harus. Harus terlihat, harus terjadi dalam kehidupan kita. Mau itu dramatis, maksudnya, kelihatan banget, atau pelan-pelan, saya katakan, pasti harus berubah. Ada banyak orang yang tidak mau berubah, terus mengatasnamakan, wah ini proses, 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 tapi kok tidak berubah-berubah. Saya sering mengatakan gini, proses itu progres. Artinya, sedikit apapun, perubahan itu pasti kelihatan. Itu yang pertama, perbedaan itu harus terjadi. Yang kedua, ketika Paus mengatakan, jangan hidup lagi sama, berarti apa? Ada kemungkinan orang-orang Kristen ini tidak berubah. Makanya Paus katakan, jangan hidup lagi sama. Berarti ada kemungkinan apa? Orang-orang Kristen yang hidupnya sama sebelum dia percaya Kristus, hidupnya sama. Jadi, yang ketiga berarti apa? Kalau perbedaan itu harus, perubahan kehidupan itu harus, yang kedua, bisa saja tidak terjadi. Yang ketiga, perubahan di dalam kehidupan kita, sebagai murid Kristus, itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus diusahakan secara sadar. maksudnya begini, yang saya maksud diusahakan secara sadar itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, enggak. Tapi maksudnya harus sadar. Maksudnya ini bukan sesuatu yang pokoknya diam-diam saja bertumbuh, diam-diam saja berubah, enggak seperti itu. Perubahan itu ada sesuatu, ada upaya dari diri kita, ada bagian dari diri kita yang harus kita lakukan. Nah, banyak orang Kristen enggak bertumbuh. Kenapa? Dia enggak sadar harus berubah. Yang kedua, dia enggak punya planning, dia enggak punya mindset, dia enggak punya tindakan-tindakan yang membuat dirinya berubah. Nah, Paulus katakan, jangan hidup lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Saya diusahkan di situ ada banyak, misalnya dikatakan ada pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persetujuan dengan Allah, kebodohan, kedegilan. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perasaan yang tumpuh, menjauh di hawa nafsu, mengerjakan segala macam keserakan. Ini kalau mau dibedah, ini dalam sekali. Tapi saya bisa pastikan ada tiga bagian. Ada pikiran, ada perasaan, kemudian ada perbuatan. Nah, yang menarik Paulus menyusunnya itu. Pikiran, perasaan, perbuatan. Pikiran tadi apa? Dikatakan sia-sia, gelap. Pemahamannya gelap. Pengertian yang gelap ini maksudnya pemahaman tentang Allah. Tentang jalan-jalan Allah itu enggak paham. Sehingga akibatnya perasaannya tumpul. Perasaan tumpul ini apa? Saya pelajari perasaan tumpul ini maksudnya, secara mungkin dalam bahasa sehari-hari, tidak tahu malu, tidak memiliki pengharapan, mati rasa. Jadi ketika berdosa pun, tidak merasa itu berdosa, itu perasaan. Sehingga kemudian apa? Perbuatan-perbuatannya yang menyimpang dari perintah-perintah Allah. Dan semua dimulai dari apa? Pikiran, understanding, pemahaman kita. Makanya kenapa orang Kristen itu perlu pemahaman yang sehat, pemahaman yang benar. Kenapa pemahaman tentang kebenaran itu penting? Sebab kalau pemahaman kebenarannya salah, pikirannya salah, perasaannya nanti bisa juga salah, perbuatannya juga salah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, dikatakan understandingnya dark. Dia tidak memiliki pemahaman tentang Allah. Perasaannya tumpul. Kemudian apa? Mengerjakan segala macam perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Allah itu dengan tamak, dengan serakah. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus mengatakan apa? Tadi di dalam ayatnya yang ke-20, tetapi kamu bukan lagi demikian. Dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan merima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Perhatikan ada pengajaran di dalam Yesus. Bicara tentang mindset, bicara tentang pemahaman. Kembali lagi, kikunci perubahan itu adalah perubahan pikiran. Kalau pemikiran Anda berubah, maka perasaan Anda berubah. Kalau pikiran dan perasaan berubah, maka kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan itu juga pasti berubah. Dan akibatnya perbuatan atau kehidupan itu juga pasti berubah. Nah, menarik yang ini. Dikatakan begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan ini yang menarik. Dan ayat 23, Paulus mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ado Putihka dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tersebut lain, KGV menerjemahkan ke spirit of your mind. Roh dari pikiranmu. Sekali lagi, kunci perubahan kehidupan adalah perubahan pikiran, perubahan mindset, perubahan perspektif, perubahan worldview, perubahan paradigma. Kalau cara berpikirmu berubah, hidupmu juga berubah. Paulus mengatakan, mengenakan manusia baru. Dalam kolosa lebih jelas lagi. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Katanya, kok baru, kok diperbarui ini gimana? Katanya, kok sudah baru, kok perlu diperbarui? Sederhana. Sebab, apa itu? Kehidupan Kristus di dalam diri kita itu seperti benih. Baru, benihnya sudah baru. Tapi benih itu halus apa? Growing. Benih itu harus bertumbuh. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, supaya bisa berubah, supaya kamu bisa bertumbuh, kamu harus dijadikan manusia baru. Dilahirkan kembali. Dilahirkan baru. Tetapi sudah dilahirkan baru, apakah selesai semuanya? Oh enggak. Menerima kelahiran baru itu seperti menerima benih. Benihnya sudah baru. Kitanya sudah baru. Tetapi kita perlu growing. Kita perlu bertumbuh seperti benih itu perlu bertumbuh. Seperti anak-anak yang perlu bertumbuh. Kita harus diperbarui senantiasa. Diperbarui dalam apa? Di dalam pikiran, di dalam perasaan, dalam keundak. Sehingga kalau itu berjalan terus, maka dikatakan apa? Semakin hari, kita akan menjadi semakin sama seperti Kristus. Terus yang terakhir, kita lihat, ini ada banyak. Kalau kita sebut dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32, saya mencatat ada lima area yang disebutkan ala Paulus. Lima area kehidupan. Di mana kita harus mengalami perubahan itu. Lima area kehidupan. Yang pertama adalah apa? Integritas. Integritas itu maksudnya bicara tentang kejujuran. Ayat yang ke-25 dikatakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Bicara tentang integritas. Bicara tentang kejujuran. Ini juga harus, apa yang pertama, menjadi ekspresi seorang murid Kristus. Bicara tentang integritas. Integritas maksudnya yang di luar dan yang di dalam itu harus sama. Kalau yang di dalam dan yang di luar itu enggak sama. Itu bahasa Alkitabnya itu munafik. Munafik itu dalam bahasa Yunani artinya seperti pakai topeng. Kalau orang pakai topeng, saya pakai topeng, topengnya bisa ketawa, tapi saya bisa marah. Itu namanya munafik. Munafik itu artinya apa? Di dalam sama di luar enggak sama. Paulus mengajarkan yang di luar dan yang di dalam itu harus sama. Ini bicara integrity. Ini bicara tentang kejujuran. Itu artinya yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa? Perubahan dalam penguasaan diri, dalam emosi. Dikkatakan ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini bicara tentang perubahan emosional, kesehatan emosional. Bahwa kebenaran dalam Kristus itu bukan hanya mengubahkan perkataan, bukan hanya mengubahkan pikiran, tapi mengubahkan emosi-emosi kita. Emosi-emosi kita dijadikan makin dewasa. Emosi-emosi kita dijadikan makin major di dalam Tuhan. Ingat, saya hanya menyebutkan ini saja. Bahwa emosi-emosi yang belum dipulihkan di dalam Tuhan, seringkali menjadi batu pijakan bagi iblis untuk merusak karya Allah di dalam kehidupan kita, dan kemudian juga merusak karya Allah dalam kehidupan orang lain. Itu dikatakan topos. Kalau marah, dipendam, emosinya tidak sehat, buat saya orang yang tidak bisa ngampuni, orang yang tidak bisa berdamai, yaitu emosinya seringkali tidak sehat, seringkali jadi pijakan buat iblis untuk berkarya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jadi ada integritas, kemudian ada emosi, yang ketiga adalah hal keuangan, dalam hal finansial. Dikatakan di dalam ayatnya yang keberapa, ayatnya yang ke-28, dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja kelas, maupun pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di dalam area-area kerja, dalam area-area finansial, dalam area-area praktis, itu harus kelihatan. Makanya saya memberi judul apa? Experience Heaven on Earth. Efesos 1 itu kelihatannya sangat heaven sekali, sangat sorgawi sekali. Tapi semakin ke sini kita bisa melihat bahwa kehidupan yang sorgawi itu mendarat terekspresi dalam kehidupan daily life, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam pekerjaan, di dalam finansial, di dalam keuangan. Dikatakan, ayat ini sering saya pakai sebagai contoh pertobatan. Seringkali pertobatan kita itu, buat saya perubahan kita ini baru perubahan setengah jalan, belum perubahan yang sempurna. Pertobatannya pertobatan setengah jalan, bukan belum pertobatan yang sempurna. Kenapa? Kalau saya sering pakai ayat ini, yaitu bicara tentang orang yang mencuri, dikatakan orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Wah, seringkali kita ngajarin apa ya? Pertobatan itu artinya berhenti melakukan kesalahan. Tapi buat saya itu bukan definisi yang Paulus berikan. Kalau definisinya pertobatan itu berhenti melakukan dosa, maka Paulus ini cukup mengatakan ini, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, titik. Tapi enggak kan? Paulus bilang apa? Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, koma. Jadi, pertobatan itu bukan hanya berhenti melakukan dosa, tetapi apa? Perlu juga apa? Melakukan kebenaran. Makanya dikatakan apa? Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras. Wah, ini satu step. Satu step buat saya yang lebih maju lagi. Bukan hanya bekerja keras, tapi dikatakan, Paulus mengatakan yang terakhir, sampai ia bisa membagi kepada orang lain. Berarti kan ini, mencuri itu mengambil dari orang lain. Memberi itu, membagikan kepada orang lain. Nah, ini baru namanya pertobatan. Ini baru namanya opposite. Ini baru namanya perubahan kehidupan yang dikatakan oleh Paulus. Itu yang ketiga. Yang keempat, hubungan-hubungan antar sesama. Relasi-relasi. Saya sering mengatakan ini, kedewasan orang Kristen itu terlihat dari caranya membangun hubungan dengan orang lain. Perhatikan, tadi dikatakan dalam ayatnya ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengar yang berlaku kekasih sekaliannya. Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Adika satu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertekan, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah gigam Kristus telah mengampuni kamu. Hubungan-hubungan antara sama. Di sini ada satu dosa yang seringkali disebutkan apa? Dosa mendukakan roh kudus. Tentang lagi kita mau Pentecostal yang memperingati tentang roh kudus. Apa sih dosa mendukakan roh kudus itu apa? Ruh kudus itu punya emosi. Ruh kudus itu bisa mengalami duka cita, grief, sedih. Gimana cara kita mendukakan roh kudus? Perhatikan, Paulus mengatakan apa? Jangan kamu mendukakan roh kudus Allah. Kemudian ayat 31, Paulus menyebutkan segala dosa-dosa ini. Jadi buat saya, berarti ayat 31 dosa-dosa inilah dosa-dosa yang mendukakan roh kudus. Dosa apa? Perhatikan, mari kita baca 31. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ini dosa apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ini dosa-dosa relasi. Ini dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain. Dosa-dosa yang berhubungan karena relasi. Jadi cara kita mendukakan roh kudus itu apa? Kalau kita nggak bisa unity, harmoni dengan saudara-saudara iman dalam Kristus, kita sedang mendukakan roh kudus. Kalau kita saling menjatuhkan, menfitnah, kita saling hantam satu sama lain, itu mendukakan roh kudus. Area satu lagi yang perlu disisakan ada apa lagi? Perkataan. Nanti dikatakan, sorry, ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor, keluar dari mulutmu, tapi pakai perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya, beroleh kasih karunia. Saya ulangi lagi, Pak Yaakobus mengatakan, orang yang bisa menguasai lidahnya adalah orang yang paling sempurna, yang bisa mengendalikan dirinya. Jadi kehidupan dalam Kristus pun harus berdampak dalam hal apa? Dalam hal perkataan-perkataan kita. Ini yang saya katakan, heaven on earth. Jadi sesuatu yang dimulai sangat sorgawi dalam episode 1, dibawa mendarat oleh Paulus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti hari kemestupan kita akan belajar, dalam segmen-segmen yang lain, tentang bagaimana perubahan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Untuk malam hari ini, saya percaya sampai di sini dulu, supaya tidak terlalu banyak overload, nanti tambah bingung ya, sampai di sini dulu. Saya serahkan ke Pastor Perry. Ya, terima kasih Pak Gunawan, Pastor Gunawan, karena sudah memberkati kita pada malam hari ini, ya, sangat memberkati bagaimana untuk kita, apa, walk ya, berjalan. Ada tiga hal tadi yang sudah disampaikan, ya. Tiga K, apakah tiga K itu? Ya, kita perlu ada kesatuan, yang pertama perlu ada kesatuan, ya. Nah, yang kedua kita perlu ada apa? Keaneka ragaman. Kita ini berbagai bangsa, berbagai suku. Nah, itu bisa, bagaimana bisa kita beragam, menjadi satu di dalam Kristus, itu sangat penting, ya. Bahkan yang ketiga, kita harus memilih kedewasaan di dalam Kristus. Ya, ini sangat penting. Ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dan banyak poin yang lain lagi, yang sudah disampaikan, harap ini dapat memberkati kita. Jangan setakat di sini kita belajar, nanti kita bisa ulang kaki-kaki balik, kita coba lihat di dalam pribadi kita, kehidupan kita hari-hari, ketika bertemu dengan orang lain, apakah hubungan kita itu memiliki caranya Kristus. Ya, ini sangat penting. Ya, masa ini saya beri kesempatan, mungkin ada antara teman-teman yang memiliki pertanyaan, ya, di dalam apa yang sudah dibahaskan pada malam hari ini, apa yang sudah disampaikan, mungkin ada yang, mungkin masih belum sampai, dan ingin dijelaskan, atau inginkan jawaban, mungkin tiba-tiba ada satu pertanyaan, Anda diberi peluang untuk bertanya. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, silakan saya lihat di sini ada chat. Oh, sangat jelas. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain, yang mungkin tiba-tiba ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada? Saya buka kesempatan untuk bertanya sebelum kita tutup. Kalau ada, Anda bisa tekan tempat suara, unmute, Anda bisa bertanya. Mungkin bahasa Dominik, ada pertanyaan, sebab dia sudah unmute. Ada, ada. Silakan. Ada, ada. Oke, oke. Saya mau tanya itu arti yang empat, empat, bapak empat, ayat yang ke-elapan itu. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Boleh dengar? Boleh, boleh. Dengar. Halo? Oke. Ia membawa tawanan-tawanan. Oke, apa arti tawanan-tawanan itu sebenarnya? Itu saja. Halo? Boleh? Ephesus 4, ayat 8 itu enggak? Ephesus 4, ayat 8. Ya, arti tawanan-tawanan itu yang saya kurang paham. Ya, ini bicara tentang kutipan ya, kalau enggak salah, kutipan dari Mas Mur, ya. Tawanan-tawanan yang dimaksud di sini ada tidak lain adalah, saya pernah membaca satu taksiran, tawanan-tawanan di sini adalah jiwa-jiwa yang telah dimerdekakan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini bahasa, apa ya, bahasa puisi ya. Karena kalau lihat dalam bahasa teks Alkitab-Kitab itu ada kutip itu, jadi itu bukan literal ya. Alkitab itu bahasa puisi. Dan itu kalau enggak salah terambil dari kitab Mas Mur. Boleh saya katakan secara sederhananya, itu jiwa-jiwa. Jelas, kuasa Dominic? Ya, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kepada teman-teman yang lain yang mungkin ada pertanyaan atau cukup jelas pada malam hari ini. Sangat jelas ya, sangat memperkati. Yang lain mungkin ada, saya bagi kesempatan lima minit untuk Anda bertanya. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya tadi yang lima area yang harus kita alami untuk terjadi perubahan kedewasaan. Tadi yang pertama kan integritas. Atau kejujuran. Yang kedua, emosional. Yang ketiga, finansial. Yang keempat, hubungan dengan sesama. Yang kelima apa, Pak? Perkataan. Perkataan? Ya, komunikasi. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke. Ada yang lain lagi mau bertanya? Silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Tadi Anda bisa bertanya. Ini kesempatan untuk Anda bertanya supaya Anda diberkati. Oke. Pak Budiman. Apa itu? Dalam poin satu mengenai unity, apa yang dimaksud dengan alat di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua? Ayat empat. Silakan, Kak. Saya harus buka kitab dulu. Ayat empat, ya. Satu alat dan bapak dari semua, alat yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Artinya bahwa God become everything. Kalau yang belajar reading Bible story dari saya akan sangat memahami apa yang dimaksud dengan Efesios 4 ini. Sehingga ada satu konsep dalam Alkitab yang disebut wadah dan isi. Itu biasanya Pastor Doni. Lagi ini Kak Doni yang ngajarin. Wadah dan isi. Jadi Tuhan itu sebelum memberikan isi, dia itu menciptakan wadah. Nah, wadah isi-wadah isi ini kalau menarik ya. Jadi misalnya dia menciptakan bumi supaya dia bisa memberikan isinya. Isinya adalah Taman Eden misalnya. Taman Eden itu kemudian yang semula adalah isi, kemudian menjadi wadah. Isinya apa? Isinya adalah manusia. Maksudnya gini, Tuhan ciptakan manusia, ditaruh Taman Eden, jadi isi, ada wadah, kemudian, Taman Eden itu yang semula isi, jadi wadah. Tuhan tempatkan manusia, manusia jadi isi. Berikutnya, manusia yang isi ini jadi wadah. Wadahnya apa? Wadahnya adalah kalau kita belajar dalam perjanjian baru, adalah Allah itu sendiri, kehidupan Kristus itu sendiri, roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga yang menarik bahwa roh Allah itu yang semula adalah pribadi, yang menciptakan, yang di atas segala sesuatu, sekarang dia ada di dalam manusia itu sendiri. Sehingga God become everything. Secara sederhana saya katakan, ini bahasa Paulus sulit memang ya, Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua, artinya God become everything. Ini sama, hampir sama seperti yang Paulus katakan dalam Roma 11. Segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah. dari Tuhan, dari Tuhan, melalui Tuhan, dan bagi Tuhan. Jadi Tuhan menjadi semuanya. Dan itu tujuan terakhir daripada, bukan hanya penembusan, tapi penciptaan itu sendiri. Gitu Pak Iwan. Ya Pak Iwan, apakah terjawab Pak Iwan? Kalau nggak terjawab, nanti chat sama saya saja. Saya buka kesempatan kepada yang lain, mungkin ada pertanyaan atau masukan. Saya boleh bertanya lagi sebentar. Ya, Pak saya mau tanya. Yang tentang tadi, salah satu di lima area yang kita harus alami perubahan, yang keempat hubungan dengan sesama, kan ada dosa mendukakan roh kudus. Salah satunya kemarahan, kegeraman, pertikaian, kepahitan. Kalau kita secara manusia mengalami suatu masalah, otomatis atau kita divitnah ya misalnya, otomatis refleks pertama kita pasti marah, geram. Nah, apakah itu langsung otomatis mendukakan roh kudus? Atau gimana? Terus solusinya apa? Kita tidak boleh sama sekali marah? Karena ya pasti nggak bisa ya namanya kalau kita namanya ya manusia, ya pasti saya bisa marah. itu maksudnya gimana yang sampai bisa marah yang mendukakan roh kudus itu seperti apa, Pak? Thank you buat pertanyaannya, Lili. Marah seperti apa? Apakah marah itu dosa? Apakah marah itu dosa? Sekarang kita lihat sendiri, kita kembali ke kehidupan Yesus. Karena tadi kan standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri, Kristus sendiri ya. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pernah marah nggak? Pernah. Nah, apakah Tuhan Yesus berdosa? Nggak dong, karena Alkitab katakan sampai di atas karyos alam, dia nggak ada dosa dalam dirinya. Jadi marah itu belum tentu dosa. Tapi marah itu dekat dengan dosa. Nah, oleh karena itu perhatikan, penggunaan Paulus tadi di ayatnya yang keberapa tadi tentang emosi, tentang 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Saya ulangi lagi ya. Apabila, if you, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jadi marah itu dengan dosa, dua hal yang beda. Tapi marah itu bisa membawa kamu jatuh ke dalam dosa. Nah, marah seperti apa tadi? Ya, tiga satu tidak disebut marah. Tapi apa? Kemarahan. Kegeraman. Kegeraman ini bukan hanya marah. Kegeraman itu marah yang sedemikian. Sampai ingin apa? Oh, awas. Awas kamu ya. Nah, itu. Ada keinginan untuk membahas. Makanya saya bedakan, biasanya bedakan antara marah, marah-marah, dan amarah. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu ini bahasa Malaysia sama atau nggak bahasa Melayu ya. Marah dengan marah-marah itu beda. Kalau marah-marah itu marah nggak ada sebabnya. Pokoknya marah. Nah, itu nggak boleh. Yang dikatakan kemarahan di sini adalah amarah. Marah yang tidak terkendali, marah yang tidak cerdas, marah yang menguasai, sampai menguasai diri kita. Jadi bukan kita yang menguasai emosi, tapi emosi marah itu yang menguasai diri kita. Sehingga kemudian menyebabkan kita apa? Melukai orang lain. Atau punya keinginan untuk melukai orang lain. Nah, itu dosa. Itu mendukakan roh-roh. Begitu, Lee. Berarti paling nggak, kalau kita menghadapi suatu masalah atau suatu gesean, kita sempat istilahnya marah, tapi dalam arti bukan yang seperti marah-marah emosi yang tak terkendali, itu berarti belum mendukakan roh kudus ya, Pak? Ya. Artinya begini, kalau kita dilukai, dicicet dirai, itu pasti marah-marah kan, muncul marah. Nah, Efe sempat hanya mengatakan, kalau kita marah, langsung kita harus ada lampu kuning. Hati-hati. Sebab waktu kita marah, masih belum dosa. Tapi bisa kita sedikit terpresent jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya, Pak Ulus. Makanya dikatakan, jika kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Terus dia akan lanjutkan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini kan jangan dimaksudkan literal ya. berarti ngamuknya, marahnya pagi aja, supaya bisa lebih lama. Kalau marahnya jam 5, sebentar lagi jam 6, kecuali di kamar jam 8, masih ada matahari ya. Maksudnya, ada orang, enak marahnya pagi aja, agak lama marahnya. Bukan begitu. Maksudnya, jangan sampai matahari padam. Itu maksudnya apa? Selesaikan secepat mungkin. Jangan dipendam. Sebab marah yang dipendam, itu bisa jadi kepahitan, kegeraman, marah, dan itu bisa melukai emosi kita, dan kemudian-kemudian kita bisa melukai orang lain. Itu maksud, Paulus. Ya, ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, thank you. Thank you. Oke. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup? Kalau tidak ada masa dan tempat, saya serahkan kembali kepada Pak Segunawan untuk tutup kita di dalam doa buat telas pada malam hari ini. Semoga ada pertanyaan ya. Pertanyaan. Belum ada pertanyaan lagi. Oh, belum ada pertanyaan. Ya, oke. Baik. Kalau kalau enggak ada. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan ke email seperti biasa ya, ke Pastor Perry. Nanti bisa disampaikan ke saya. Nanti kita akan ulas di Kamis mendatang ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, dan saya berharap apa yang saya sampaikan tadi jelas, walaupun tadi sempat di tengah-tengah ada gangguan, tapi semoga jelas dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan terlebih lagi bukan hanya kita paham, semakin paham, tapi kita bisa menghidupi ya, kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Ya, untuk closing penutup kelas pendalaman Alkitab atau pengenalan kebenaran, mari kita akan berdoa sekali lagi menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini untuk semua yang sudah kami pelajari dari firmanmu, dari suratan daripada hambamu, Paulus, dan biarlah semua yang sudah kami pelajari prinsip-prinsip kebenaran pada malam hari ini. Kami melihat kebenaran firmanmu, bukan hanya kami paham, bukan hanya kami memahami secara jelas, tapi biarlah dengan kasih karunia daripada Tuhan, kami boleh menghidupi daripada kebenaran ini. Sehingga kami boleh dikenali sebagai orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau sudah melakukan banyak hal, karya anugerah muda hidup kami, dan biar karya anugerah itu boleh nyata, boleh nampak, boleh bermanifestasi khususnya dalam hubungan kami satu sama lain. Entah itu di dalam gereja, entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam rumah tangga, bahkan dalam relasi-relasi yang lain. Tuhan memberkati siap rekan-rekan yang sudah menjadi partisipan pada malam hari ini dalam kelas pendalaman Alkitab atau pengenalan kebenaran, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari Malaysia, Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan kiranya melindungi kami semua sampai kami berjumpa Kamis mendatang di dalam forum yang sama. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur dan kami persembahkan kehidupan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Thank you, brother. Thank you, Jack. Thank you, Jack. Bye.